selamat menikmati kemudian ini ada margarinnya saya juga pakai merek blue band ini 200 gram kemudian ini butternya saya pakai whole man ini juga 200 gram kemudian ada ini kuning telur ini ada 3 butir, kemudian ini ada tepung maizena 50 gram ini gula halus 50 gram kemudian saya tambah susu denko ini 1 saset, ada vanili 1 bungkus kemudian ini kejunya ini saya tambahkan nanti 50 gram, 50 gramnya lagi akan saya buat untuk taburan di atasnya kalau kurang ya bunda bisa tambahkan lagi sendiri oke kita lanjut ke proses pembuatannya ya bunda tonton terus video saya pertama saya akan masukkan ini margarinnya ya bunda, margarin kemudian saya campur dengan butter ini akan saya mix aja sebentar gak usah terlalu lama ya bunda yang penting hanya cukup tercampur rata gitu aja udah menyatu gitu aja mixernya dimatikan ini ini akan saya mix sebentar dengan speed rendah aja ya bunda nah ini nah sambil di mix begini saya masukkan telurnya ini satu persatu kemudian ini ini apa kejunya saya tambahkan juga sekalian nah ini udah cukup ya bunda nah saya matikan mixernya ini udah cukup kemudian akan saya tambahkan bahan-bahan lainnya ya ini gula halus kemudian ini tepung maizena kemudian ini ada vanili bubuknya satu bungkus susu bubuk satu bungkus juga kemudian ini tepungnya ya saya pakai itu tepungnya 550 ya bunda reformatnya prcang seksan deep bum cedes apa do kemudian ini akan saya aduk-aduk aja begini setelah agak mulai agak tercampur ini saya akan pakai tangan aja ya bunda biar semuanya itu menyatu ini aduknya juga tidak usah terlalu lama, tidak usah terlalu keras pelan-pelan aja sekarang saya akan pakai tangan aja nah begini tangan saya sudah saya cuci ya bunda ini diaduk aja ini pertama memang agak lengket-lengket begini nanti lama-lama dia tidak lengket ya kita aduk-aduk ini sampai tidak lengket gitu nah ini ya bund ini adonannya sudah tidak lengket di tangan sudah tidak lengket di tangan saya sekarang akan saya bungkus dulu pakai plastik web ini akan saya simpan dulu dalam kulkas kira-kira 30 menit lah supaya butternya itu tidak cair ya ini akan saya bungkus dulu kalau bunda mau langsung mengerjakan juga tidak apa-apa sih sebenarnya cuma saya lebih suka saya simpan dulu karena biar tidak cair itu menteganya butternya supaya tidak cair ini ya bund dibungkus begini yang rapat sekarang saya simpan dulu di kulkas ini ya bund sekarang adonannya sudah saya keluarkan dari kulkas dan saya sudah mulai mau bentuk ini ya ini akan saya buka dulu plastiknya ini memang agak keras ya bund agak keras tapi ini ini masih bisa dibentuk sekarang sudah mulai saya pulung ini satu-satu kecil-kecil saja oh iya ini tadi lupa saya ya ini selenya sudah saya bulat-bulatkan gini ini tujuannya itu supaya gampang saja waktu kita membentuk nastarnya itu ya oke langsung kita bentuk ya bunda saya ambil segini kemudian saya bulatkan begini nah ini sampai nah itu sampai bulat gitu ya adonannya itu tidak lengket gitu ya langsung kita lubangin aja di tengahnya ini kita ambil nah biar mudah itu saya pakai tusuk gigi begini ya nah ini kita letakkan di tengah-tengah sini kemudian ditekan sedikit terus kita tutup usahakan yang rapat ya bunda supaya nanti nastarnya itu tidak pecah sebenarnya pecahnya itu bukan karena ini sih sebenarnya itu bisa tergantung karena saat kita open itu bisa apinya terlalu besar mungkin atau selain nanasnya ini kurang kering mungkin ya jadi mengakibatkan nastarnya itu pecah gitu tapi itu tidak apa-apa kalau pun agak retak-retak nanti kalau dingin dia itu bisa kembali nutup lagi kok nah ini seperti ini ya bunda bagus kan centek kan kecil-kecil aja begini nanti kan kalau di oven dia akan tambah besar jadi saya bikinnya kecil-kecil aja seperti ini nah mulai saya tata dari sini nah ini lakukan sampai habis ya bunda ini sekarang saya sudah selesai bulat-bulatnya ya bund sekarang saya masuk ke proses pemberian kuning telur ini dan kasih keju di atasnya ya karena ini pakai keju jadi tidak perlu banyak-banyak kuning telurnya secukupnya aja yang penting kejunya itu bisa nempel ini agak ini ya bunda ini sudah selesai saya kasih topping keju sekarang sudah mulai mau saya oven ya ini sekarang saya masukkan ke dalam oven begini aja nah ini di oven kira-kira kurang lebih 20 menit kalau pakai oven gas ya kalau pakai oven biasa tangkering bisa sampai 30 menit ya tergantung ovennya bunda masing-masing ya oke siap di oven nah ini ya bund ini nastar sudah sudah matang ini ya sekarang mau saya angkat dulu oh ya jangan lupa yang buat kalian yang belum pada subscribe di subscribe dulu jangan lupa juga like dan komen oke sekian video dari saya terima kasih jika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh